Baik, jadi seperti yang saya bilang tadi di chapter 3 ini atau di bab 3 kita akan lebih fokus belajar bagaimana teknik dari sistem dokumentasi tadi ya Jadi kalau di sebelumnya kita sudah melihat mengetahui bagaimana data itu dirubah menjadi suatu informasi kemudian disimpan gitu ya Nah yang namanya documentation ini atau dokumen itu kan pasti banyak apalagi di sistem informasi akutansi ada dokumen pembelian, ada dokumen pajak, ada dokumen yang lain-lain Nah itu kan banyak nanti kita bagaimana tekniknya dalam membuat sistem untuk itu supaya nanti ketika kita memerlukannya kita mudah untuk bisa mencari atau mendapatkan informasi yang kita inginkan dari dokumen-dokumen tersebut Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di setiap pembelajaran kita itu ada learning objectivesnya Jadi kalian setelah belajar bab ini apa yang kalian ketahui apa yang kalian harus bisa itu sudah ada di sini Yang pertama, poin yang pertama kalian bisa menyiapkan menggunakan data flow diagramnya untuk memahami gitu ya Mengevaluasi dari dokumen yang kalian butuhkan Jadi paling tidak kalian bisa menyiapkan kemudian mengetahui data flownya gitu ya dari flow chartnya itu seperti apa Kemudian yang kedua itu di poin yang kedua sama ya menyiapkan menggunakan flow chartnya untuk bisa memahami, mengevaluasi gitu ya Yang ketiga juga sama menyiapkan bisnis prosesnya diagramnya itu seperti apa gitu ya Kemudian intinya di bab tiga ini nanti kita harus betul-betul paham karena basicnya kemarin kan kalian sudah tahu Data di input kemudian ada storage-nya ada apa segala macam ada 4 siklus itu Tapi ketika kita sudah bicara tentang dokumen nanti akan ada banyak gitu ya Nanti ada pengembangannya dari sana ya Oke, jadi kira-kira seperti itu ada 3 poin yang harus kalian sudah pahami atau bisa ketika belajar pada bab ini Kita lanjut Kenapa dokumennya perlu tersistem gitu ya Karena seorang akuntan itu harus bisa membaca dokumen itu memahami ketika dia bekerja gitu ya Dan bayangkan misalnya kalian punya folder di komputernya ya Tapi acak-acakan ada filenya yang namanya gado-gado campuran ternyata ketika dibuka macam-macam isinya gitu ya Nah, ketika kita mau cari informasi kan susah Ya, beruntung ada misalnya search atau find gitu ya Untuk kita masukkan misalnya kita ingat kata kuncinya Misalnya Januari 31 Januari muncul lah dokumennya Ya, beruntung kalau ada sistem yang seperti itu membantu kita mencari gitu ya Tapi kalau manual ya datanya kalian taruh di mana Ya, nggak masuk ke folder yang apa namanya Bantek ya bahasanya ya, nggak masuk ke bantek yang sesuai Kalian kesusahan Harusnya punya bantek misalnya 12 bulan Januari sampai Desember Ternyata dokumennya masuk ke yang Februari Padahal itu transaksi yang Januari Kan kalian susah mencari informasinya Nah, seperti itu Makanya harus tersistem Itu yang manual Kalau yang komputer seperti apa gitu ya Nanti ada Nah, makanya disini kita harus bisa membedakan nanti Kita pakai yang tradisional, konvensional gitu ya Apakah yang sudah komputerisasi gitu ya Atau komputerize Nah, kemudian disini ada Salah satu metode gitu ya Kepanjangannya ini gitu ya Singkatannya ini S.O.X gitu ya Sarbanas Ocleik gitu ya Itu yang dipakai oleh Auditor internal dan auditor yang lain Itu untuk melakukan sebuah assessment Tadi saya cerita tentang kami ya Pak Audit untuk internal Ya, jadi Sama Ibu E ini juga misalnya nanti yang mengaudit Akan menggunakan ini Ya Untuk bisa mendapatkan Informasi-informasi Informasinya apa? Dari survei kalian tadi Dari macam-macam RPS Dari absensi Apa segala macam Dilihat Gitu ya Nah Baru ketahuan nanti di mana Mutuhnya yang kurang Nah, sama Di akutansi juga seperti itu Nanti kan di audit Ya Auditnya bisa berupa Melihat Apakah ada fraud gitu ya Atau apa Fraud Itu apa Kecurangan Kalau ada nanti ketahuan juga Ketika di audit Nah, itulah fungsinya gitu ya Jadi untuk mengontrol Dan Si auditor tadi Mudah untuk melakukan Assessment Assessment itu Nanti dia langsung terjun Melihat dokumen-dokumen itu Bayangkan Kalau dokumennya Nggak lengkap Dia nggak bisa mengaudit Gitu ya Dihilangkan Malah dia curiga Kenapa ini dihilangkan Gitu ya Sedangkan misalnya Di transaksi ada Tapi buktinya nggak ada Bisa-bisa Terjadi sebuah Kecurangan Oke, kemudian disini ada Digunakan Sistemnya itu Untuk melakukan Development Apa itu development? Pengembangan Atau improvement Juga bisa ya Perkembangan Gitu ya Untuk bisa jauh Lebih bagus Atau ada change Atau perubahan Gitu ya Jadi Dokumennya itu bisa Ketika Sudah ada tadi Bisa lakukan Pengembangan Pengembangan Kalau kayak Ami tadi Mutu Tadi ya Dikembangkan Oke Lanjut Nah ini yang saya bilang DFD Focat Prosesnya Kemudian DFD itu Seharusnya Visualnya Simple Gitu ya Can be used To represent The same process At height Abstract Or detail level Jadi Bagaimanapun Kompleksitasnya Nanti suatu Kegiatan Atau proses itu Bisa digambarkan Melalui DFD Makanya tadi saya bilang Setelah ini Kalian akan Melakukan Apa namanya Praktek Di kasus 1 Nanti Kalian akan membuat DFD nya Nanti ada Kayak soal ceritanya Kasusnya Kalian buatkan DFD nya Seperti apa Gitu ya Nah Itu kalian harus terbiasa Jadi segala sesuatunya Harus Bisa dibuat Flowchart nya Contoh paling sederhana Kalau mau latihan Adalah kalian Ketika dari kampus Mau pulang ke rumah Apa aja yang dilewati Gitu ya Itu dibikin Namanya denah Ya kan Kalau di undangan Biasanya ada denah Rumah mempelai Atau apa gitu ya Sama seperti itu Sebenarnya Informasinya Yang masuk Gak semua rumah Gitu ya Ini rumah PRT Ini rumah Apaan Gak gitu ya Paling biasanya Ada pembensin Masjid Atau apalah Yang sekiranya Bisa jadi Patokan Nah kalian ketika bikin DFD Juga sama Seperti itu Gak semuanya Kalian masukkan Ya Ada beberapa informasi Yang tidak perlu masuk Kedalam sana Karena Karena Disini tadi sudah disampaikan Visually Simple Gitu ya Jadi Jangan sampai Semuanya Kompleks Nanti gak simple Jadinya Oke Ini Ini Salah satu Contoh Contoh gitu ya Yang sangat basic Ya Jadi Ini adalah proses Yang sebelumnya Kita sudah pelajari Di bab 2 ya Ada prosesnya Yang kayak Menyimpan Data storage Kemudian proses Proses ini Nah Tapi disini ada penambahan Kemudian coba lihat Disini Data source Kemudian data flow Datanya mengalir Ke yang B Kemudian sudah mengalir Di proses C Kenapa ada A B C D Itu supaya apa Ya Supaya mempermudah Tadi ya Supaya Sequence Kelihatan Kalau gak ada Nanti bingung Mau memulainya Dari mana Kalau gak ada A B C nya Kalian bisa aja Mulai dari atas sini Ya kan Itu bisa dirubah Bisa Misalnya 1 2 3 Sampai seterusnya A B C Atau pakai Romawi Juga bisa terserah kalian Ketika kalian membuat itu Tapi intinya adalah Untuk mempermudah Orang membaca Oh prosesnya dari sini Ternyata dari source ini Disini Oh dijalankan Kemudian diproses Di C Apa segala macam Kemudian ini ada kotak Ada bulat Ada apa Nanti macam-macam Itu ada maknanya sendiri Sendiri Nanti kalian belajar Ya Kalau dokumen Seperti apa Pengambilan keputusan Seperti apa Jadi gak Saenaidewe Gitu ya Bikin Apa Safe atau kotak Atau segala macamnya itu Ada ketentuannya yang berlaku Nanti Oke Nah disini tadi ya Basic Guideline For creating A DFT Jadi Harus memahami dulu Sistemnya Jadi kalau kalian Jadi kalau kalian tadi Mau bikin Denah Ke rumah kalian Dari Poltek Kalian sudah paham Karena kalian sudah Melewati Kalian sudah Ini gitu ya Sama Gitu ya Kemudian disini disampaikan DFT is a simple Representation Meaning that You need to consider What is relevant And what needs to be included Makanya tadi saya bilang Yang sesuai aja Yang dimasukkan Gak semua informasi Gitu ya Start with a high level Context Gitu ya Jadi misalnya tadi Kalian mau mulainya Dari mana Mulain dari Poltek Udah Dikasih tanda Sampai ke rumah Nah itulah yang perlu Diniikan Gitu ya Oke Ini nanti kalian bisa baca Kemudian Terakhir Bisa diedit Bisa direview Bisa diperbaiki Gitu ya Untuk menambah Mempermudah Ya Jadi gak mutlak Selalu seperti itu Makanya kalau Flowchart Kemudian apapun itu Biasanya ada yang Pre-PC Atau SOP Karena kalian dengar SOP Apa itu? Ya Prosedur Itu biasanya ada Re-PC Re-PC yang keberapa Gitu ya Karena ternyata Ada Step atau Step Bukan Ada step Atau proses yang ketinggalan Akhirnya direpisi SOP nya Gitu ya Oke kita lanjut lagi Ini tadi ya Dalam Flowchart itu Harus ada Minimal yang ini Input Output Information Activities Misalnya contohnya tadi Processing Data Gitu ya Atau Production Atau apa Itu kan Information Activities nya Jadi ini dibuat Diproses Misalnya Harus ada jelas Data storage nya Data flow nya Kemudian Decision step Ini yang tadi saya bilang Nanti bentuknya Seperti ketupat Apa bahasa Jajar genjang Kayak ketepat Jajar genjang Nanti kayak gitu Bentuknya Ya atau tidak Kalau ya Lanjut Kalau tidak Nanti balik lagi Misalnya Ada Ada ininya Ya Kemudian disini dijelaskan Key strength of the flowchart Are that They can easily capture Control via decision point Ya So manual versus Automated process Nah jadi Nanti terakhirnya adalah Keputusan Ya Bisa lanjut Atau tidak Nanti ada contohnya Nah ini yang saya bilang tadi Flowchart simbolnya Jadi kalau dokumen Seperti ini Itu kalau Satu dokumen Tapi kalau dokumennya banyak Akan dibuat seperti ini Electronic outputnya Seperti ini Ya Data entry Apa segala macam Keputusan tadi mana Disini Decision Ya Jadi ada Ya Dan tidak Yes or no Disitu Kemudian kalau Garis ini dokumen Processing flownya Seperti apa Kemudian nanti ada garis Yang putus-putus Apa bedanya dengan Garis yang tidak putus Gitu ya Itu nanti lebih kepada Instruksinya Atau Pengarahannya Nanti kalian akan lihat Ya Jadi minimal Kalian bisa menghapalkan Ini lah Bentuknya gitu ya Supaya ketika bikin Nanti ujian Udah gak sembarangan lagi Ya Nanti kontak Semua kalian bikin Ya Oke Ini tipenya Bisa bentuknya dokumen Kemudian sistem Bisa juga program Program ini biasanya Teman-teman kalian yang Di TI Biasanya bikin Siklus Misalnya dari sebuah Aplikasi Mereka bikin Ya itu kan program Bahasanya Kemudian ada juga sistem Ada juga dokumen Kalau kalian Itu nanti mungkin Lebih banyak kepada dokumen Dan sistem Ya Sistem pembayaran Sistem apa Kemudian dokumen-dokumen apa Gitu ya Kalau program Mungkin jarang Ya Tapi kan nanti juga Nanti belajar Program aplikasi komputer Akutansi Di semester 5 4 4 ya Nah nanti juga akan belajar Jadi Paling tidak tahu dulu Proyeknya seperti apa Ini guidelines-nya Untuk menggambar Makanya hari ini Saya minta nanti kalian Praktek Ya Menggambarkan itu Banyak kasusnya nanti Jadi kalian bisa belajar Paling tidak Sudah bisa bikin yang manual Oke Yang paling penting adalah Memahami sistem Yang sedang kita ingin Buat Atau yang ingin kita tampilkan Makanya nanti soalnya Dibaca benar-benar Soalnya gak panjang Gitu ya Tapi kalian harus Bisa menggambarkan Keseluruhan aktivitas Yang ada di dalamnya Kemudian Identify Bisnis proses Mengetahui gitu ya Mengidentifikasi Proses bisnisnya Seperti apa Pernah saya jelaskan Tentang ERP Sudah Nah itu kan ada Bisnis proses Di dalamnya Kemudian dokumennya Apa saja Data flownya Seperti apa Dasar processing Prosedurnya Seperti apa Itu nanti harus Tergambarkan di dalam DFD tadi Organize The flowchart So As it Read From top To the bottom And left To the right Jadi bisa tadi Yang ABCD Atau ABCD Bisa Dari atas ke bawah Kiri kanan bisa Tapi itu harus Organize Yang dimasukkan Organize tadi Berurutan Makanya dikasih Kodenya tadi Ada ABCD Atau 123 Supaya mempermudah Untuk bisa Membaca Name element Descriptively Maksudnya disini Ya memang harus dikasih tau Ini apa Ini apa Tapi gak semua Informasinya dimasukkan Cukup untuk bisa Memberikan nama Proses Apa Misalnya Oke Bisa di edit Bisa di review Bisa di refine To make it easy To read And understand Gitu ya Ini Kalau bisnis prosesnya Visual way Kelihatan Kalau itu adalah Suatu bisnis proses Nah Disini juga ada Yang dibilang BP BP MN ini ya Bisnis proses Modeling Notation Sama Yang kayak IRP Tadi Itu salah satunya Masuk ke Model bisnis Gitu ya Kemudian Cancel the organizational unit Performing the activity Jadi masing-masing Tadi itu Bisa kelihatan Apa yang mereka kerjakan Nah ini simbol-simbol tadi Kemudian disini ada yang Garis putus-putus Ya Ini decision tadi Ya atau tidak Kemudian data flow Kemudian Annotation information Yang garisnya putus-putus Misalnya Kalau kayak di Poltec Yang garis flow langsung ini Direktur Ke Wadir Wadir ke Ketua jurusan Ketua jurusan Ketua jurusan ke dosen Misalnya Dosen ke mahasiswa Tapi Nanti ada Kepala SPI Misalnya Pak Ali Ketua Dewan Penyantun Nah Itu garisnya putus-putus Kenapa Karena nanti Anggapannya dari luar Ya Yang internal Yang Bertindak langsung Yang ini Itu harus garisnya Gak putus Tapi yang Luar Itu harus putus Kenapa misalnya SPI Pak Ali Harus di luar Padahal kan dosen juga Enggak Karena jabatannya Sebagai Sistem penjamin mutu Itu harus dari luar Melihatnya Enggak boleh Sebagai ini Nah jadi Kelihatan Ya Garis Instruksinya Dari informasinya Apa yang diinginkan Itu ada kelihatan Seperti itu Ya Kemudian Kemudian kalau Memulai Start Itu garis Lingkarannya Gak terlalu tebal Tapi kalau sudah Selesai Garis lingkarannya Tebal Jadi yang paling gampang Diingat adalah Mulai Harus bulat Tapi tipis Selesainya Tebal Kemudian diingat lagi Aktivitas prosesnya Oh dibikin Ini Rectangle Diingat Karena nanti ujian Kalian gak bisa Buka-buka Jadi misalnya Bikin suatu DFD Kalian harus ingat Makanya Kalau banyak latihan Nanti Udah terbiasa Mengingat Yang namanya Bentuk-bentuknya Nah ini contoh Yang sederhana Dari Payroll Business Process Nah Jadi disini Ada Karyawan baru Mulainya dari sini Kemudian Complete new Employed form Berarti dia memulai Kesini Si karyawan baru Tadi Menyelesaikan Bikin Eh bukan bikin Mengisi Formulir Pendaptaran Sampai sini Sudah selesai Nih ya Kemudian Garis langsungnya Ke human resource Dia memulai Melihat Yang sudah diselesaikan Tadi Gitu ya Masuk lagi ke Sini ke bawah Jadi human resource Itu apa Yang menerima HRD Biasanya kan Jadi kalau sudah Daftar Diisi formnya HRD yang terima Jadi prosesnya Seperti ini Kemudian Firewallnya Seperti apa Dari sini Bayar Dapat pembayaran Kemudian Di ini kan Nanti ada yang Larinya ke Susan Susan ini siapa Oh ternyata Dia yang tukang Approved Yang tukang Tanda tangan Untuk mencek Untuk bisa Mentribusikan Ke bank Atau ke Government Government Misalnya Government tuh Bisa saja Pajak Atau apa Jadi bikinnya Kayak gini Tapi paham Bisnis prosesnya Ini dia Apa Ini dia apa Nanti Kalau kalian sudah Banyak latihan Nanti akan terbiasa Jadi jangan sampai Ada bikin Shortcut Atau bikin Apa Shortcut tuh Apa Namanya Jalan pintas Gak boleh Gitu ya Nanti terlewati Akhirnya Prosesnya Hilang Kayak itu Contoh Nah ini Kayak itu Yang Beberapa Apa namanya Kata-kata kunci Gitu ya Documentation Tadi Naratif Description DFD Jadi jangan Bingung Ya Kayak Kemaren Sia Ais Apa bedanya Ternyata sama Cuma karena Bahasanya aja Kenapa saya Lebih banyak Kasih kalian Yang bahasa Inggris Karena K termsnya Atau kata kuncinya Itu kebanyakan Memang dari yang Bahasa Inggris Bahasa Inggris Gitu ya Biar kalian terbiasa Nanti ada Bahasa Indonesia Projet Bahasa Indonesia Apa Hah Ya Oke ini Saya stop dulu Recordingnya